Halo guys, kali ini gue mau berbagi tutorial cara menyelesaikan misi The End of the Sea event terbaru ya, event yang dari keluarnya saya lihat yaitu World 4 dan World 5 eh bukan World 4, World chapter 4 dan chapter 5 jadi di X4 dan X5 ini orang-orang banyak yang ngeluh ya katanya susah, gak bisa diselesain dan segala macemnya sebenernya gampang kok yang 4 dan 5 ya, cuman emang misi ini waktunya terbatas ya jadi untuk yang trigger 3x evasion itu emang agak sulit gue aja belum selesai kalau yang itu tapi kalau sekadar nyelesain misinya ya gampang jadi kali ini gue memakai sele aja ya terus Mekon S memakai stigma bawaan aja jadi sebenernya di World 4 itu kalian cuman harus fokus ngehit itunya ngehit monster yang kan itu pakai link itu yang warna hijau jadi kita fokus ngehit yang ubur, itu kan monsternya ubur-ubur hunkainya ubur-ubur, fokus ke ubur-ubur yang biasa bukan yang umu yang umu itu gak bisa ngurang darahnya, jadi kalian jangan ngehit dia terus langsung aja kita in action, pokoknya fokus ke yang terlink ke dia itu soalnya misi kita kena kill yang umu itu, kita fokus ke ini terima kasih telah menonton! ya segampang itu aja sih nyelesainnya gak susah kan? kalau yang trigger evangel 3 kali itu bisa diulang-ulang lah kalau kita udah terbiasa ini gue kena baru 3 kali nyoba sama yang ini jadi masih emang belum selesain yang itu tapi nanti kalau diulang-ulang pasti bisa selanjutnya yang World 5 ini musuhnya Ganesha ya ada dua nanti, Ganesha kebal sama Ganesha biasa kita fokus ngehit Ganesha yang biasa aja dan ini waktunya lebih banyak dan gue rasa ini lebih mudah daripada yang tadi gue pake himiko aja karena serangannya berat ya karena di efek di stack ini lebih dari 20 combo, demik kita berkurang ya fokus aja kita ngehit yang biasa ini terima kasih telah menonton! ya kayak gitu aja sih, gampang kan nyelesainnya? karena ini masih world 1 yang kebuka ya yang world 2 dan 3 dan 4 nya belum nanti world keduanya bakal keluar eh bakal kebuka tanggal 11 ya 11 Juli sama-sama kita nantikan aja deh nanti kalau ada ya stek sulit lah stek sulit yang membingungkan lagi gua bakal bahas lagi di channel ini karena itu jangan lupa bantu subscribe ya waslah sekian dulu sampai ketemu di video lainnya bye bye